Golok Sakti Jilid 25. Sikapaneh dari Iblis Cantik. Karena pertolonganmu Tiongjong, sehingga aku dapat selamat, belum tahu budi ini aku dapat balasnya dengan apa. Lopek tidak ada soal budi di antara kita, kita berdua mengalami satu nasib dalam penjara sengeng, apa halangannya kalau kita satu sama lain saling tolong, bukan? Ya, tentang kakiku, meskipun tidak seminuh betul, aku masih bisa jalan dengan menggunakan tongkat, tapi, eh, Tiongjong bagaimana dengan racun yang mengeram dengan dirimu, apa sudah dapat disembuhkan? Ho Tiongjong ketawa, ia lalu tuturkan dengan ringkas pada seng sahabat tua, tentang pengalamannya sejak mereka berpisahan. Pertolongan pada Kim Hang Jie, diinjeksi dengan jarum mautnya si kakek aneh, perjalanannya dengan Seng Giok Chin. Tapi soal mencium bibir orang tentu saja tidak menceritakan. Pertemuannya dengan Ie Bun Hoi satu penjahat tulung yang sadar dari kejahatannya setelah membunuh kakaknya sendiri oleh siapa ia telah disembuhkan keracunan di dalam tubuhnya di luar dugaan. Setelah mendengar habis bicaranya si pemuda, Chok Hang Chai tampak kerutkan alis. Tiongjong, aku sangat girang tentang dirimu sudah sembuh dari bahaya kematian karena racun-racun yang mengeram dalam tubuhmu, akan tetapika sudah berbuat gegabah dengan meninggalkan nona seng dalam keadaan tertotok di penginapan Ho Tiongjong terkejut. Tapi totokanku itu hanya untuk sementara waktu saja dan akan terbuka sendirinya, katanya pada sahabat. Ya, itu betul. Tapi harus curiga juga, dalam keadaan pulas demikian kalau ada orang jahat masuk ke dalam kamarnya, bagaimana? Haa, kalau kehormatannya kena dicemarkan orang? Nona seng tentu tidak mau mengerti terhadapmu dan akan mencari kau untuk mencuci malunya. Lopek ah, masa sampai ada kejadian begitu menyelak Ho Tiongjong dalam terkejutnya, mukanya seketika telah berubah pucat dan dadanya berombak keras, karena pikirnya, memang ada kemungkinan ada kejadian demikian. Ya, mudah-mudahan tidak sampai ada kejadian demikian, menghibur si orang tua. Ho Tiongjong tidak menjawab, diam-diam dia memikirkan juga akan dirinya Nona yang dicintanya itu. Kalau benar seperti katanya si orang tua kejadian, celaka sama juga ia mencelakakan dirinya si gadis pujaannya itu. Tengah ia menjubelek. Cho Kang Chai sudah berkata pula dengan air muka berseri-seri. Ah, Tiongjong, itu hanya dugaan saja. Tapi masa bisa jadi, Nona seng ilmu silatnya tinggi. Tentu dalam sedikit waktu ia sudah bisa mendusin. Lagi pula ia ada puterinya Sengeng, pecu dari benteng Seng Kipo yang sangat ditakuti, betul tidak? Nah, mari, kita minum teh. Cho Kang Chai suguhkan secangkir teh pada kawan mudanya itu, sambil berkata pula. Tiongjong legakan hatimu, apa yang aku kata barusan hanya dugaan saja dan rasanya tak mungkin kejadian kembali si orang tua. Ho Tiongjong merasakan, tapi kejadian sudah berjalan begitu rupa, ia kobarkan hatinya dengan kata-kata si orang tua tadi. Hatinya mulai lega dan tak percaya si Nona akan mengalamkan malapetaka yang tidak enak atas dirinya. Dengan begitu, pembicaraan di antara dua sahabat yang senasib tempoh hari dalam penjara air, kini dapat berjalan dengan gembira. Cho Lopek, bagaimana halnya dengan gunung-gunungan itu, apakah kau sudah dapat menemukan kuncinya untuk masuk ke dalamnya? Tanya Ho Tiongjong sewaktu ia ingat akan riwayat menarik dari gunung-gunungan di kota Yang Che itu. Belum, jawab Cho Kang Chai, rumahku baru saja jadi, mana aku ada tempo untuk pergi ke sana? Kebetulankah sudah datang di sini, maka baiklah kau beristirahat saja. Dahulu dalam rumahku dua-tiga hari, nanti kita bersama-sama ke sana, bagaimana kau pikir? Oh, tentu saja aku dengan senang hati ikut melihatnya, jawab Tiongjong. Bagus, bagus. Bicaranya Cho Kang Chai belum lampias, sudah dibuat berhenti dengan muncul satu pelayannya yang mengabarkan bahwa di luar ada seorang nona yang hendak ketemu dengan Ho Tiongjong. Seorang nona kata Cho Kang Chai, eh Tiongjong apa kau ada membawa teman perempuan kesini? Tidak, jawab Ho Tiongjong. Tapi katanya ada satu nona yang ingin ketemu denganmu bagaimana pikiranmu Ho Tiongjong terdiam sejenak. Baik, silahkan dia masuk ketemu aku, akhirnya ia berkata. Cho Kang Chai tampak berduka romannya, ia khawatirkan bahwa yang datang itu ada orangnya perserikatan benteng perkampungan yang hendak mencari onar. Ho Tiongjong mengerti akan kedukaannya si orang tua, maka ia lalu menghibur. Cho Lopek, kau jangan khawatir, aku bukannya sombong, asal ada orang datang hendak mengganggu ketentramanmu, aku si orang siho yang nanti akan mengusirnya. Legakan hatimu, dan percayalah padaku. Ya aku juga tidak takut cuma saja kalau benar nanti terjadi pertempuran pasti akan mengambil banyak korban jiwa inilah yang membuat aku tidak tega hati, jawab si kakek sambil menghela nafas. Sebentar lagi tampak si pelayan muncul mengantarkan si nona tetamu masuk di ruangan tamu. Hei, Enci Ie, seru Ho Tiongjong, ketika melihat tetamunya itu masuk. Memang benar ada lilasat Ie yang datang. Ya, aku yang datang, jawab si nona sambil kerlingkan matanya yang tajam. Enci Ie, bagaimana kau tahu perjalananku dan datang ke sini, silahkan duduk, mengudang Ho Tiongjong, sambil menyodorkan sebuah kursi. Kemudian si pemuda berkata pada Cho Heng Chai. Cho Lopek apakah sudah tidak mengenali lagi pada nona Ie? Siapa dia, Tiongjong si orang tua balik menanya. Enci Ie, masa kau lupa? Dengan pertolongannya pada itu malam, selamatlah kau sampai di kota yang Cie. Kalau bukannya Enci Ie yang menolong, niscaya sampai sekarang kau masih nyantel saja di sengkipo. Hahaha, Cho Keng Chai kini baru sadar, maka ia buru-buru minta maaf. Nona Ie, maafkan lohau yang sudah kurang terang matanya, tambahan malam itu ada gelap hingga aku melupakan wajahmu. Maafkan, Nona dan terima kasih atas pertolonganmu itu. Cho Keng Chai tutup kata-katanya sambil menjura memberi hormat, tapi Ie cepat-cepat mencegah. Lopek jangan pakai banyak peradatan di depanku. Aku paling benci sama segala peradatan yang mengikat kemerdekaan bergerak. Cho Keng Chai urungkan maksudnya tapi ia dengan sangat hormat sekali telah menyilahkan si Nona ambil tempat duduk. Setelah si Nona berduduk, Ho Tiong Jong menanya. Enci, kau sungguh baik sekali, selamanya aku merasa berhutang budi padamu. Cuma, bagaimana tentang kedatanganmu ini, ada urusan apa, Enci Ie? Ie tertawa-tawar. Wajahnya dingin, mengawasi pada Ho Tiong Jong dengan sorot metu memandang rendah. Tiong Jong kedatanganku ini boleh dianggap teman dan juga boleh dianggap akan menjadi lawan. Kejadian antara kita yang sudah tidak perlu diingat-ingat lagi, Ho Tiong Jong heran mendengar kata-katanya Ie ya. Ia memandang parasnya si Nona yang cantik dan botoh, yang biasanya menawan hati, kini tampak beringas dan wajahnya seperti yang memandang hina padanya. Enci Ie, aku penasaran menghadapi sikapmu yang tidak biasanya ini, kau kenapa? Apakah aku si orang siho pernah berbuat kesalahan terhadap dirimu? Kesalahan terhadapku tidak tapi kau sudah berbuat salah terhadap orang lain. Aku sudah berbuat salah apa? HMM, Ie yang mengeram. Kau ini dimukanya saja seperti orang jujur dan polos, tapi tidak taunya hatimu lain dari wajahmu. Kenapa kau masih belum terus terang kesalahanmu, kalau hendak mengaku aku ini Enci Mo Ho Tiong Jong bingung mendengar bicaranya Ie ya. Sikapnya yang luar biasa dan kata-katanya yang dingin seperti S, membuat ia sangat penasaran, sebab apa si Nona cantik ini menjadi marah-marah terhadap dirinya dan mengatakan ia sudah berbuat kesalahan terhadap orang lain? Siapa itu orang lain? Dan apa salahnya? Sementara itu, Cho Kang Chai yang melihat suasana buruk diam-diam ia angkat kaki hendak menyembunyikan dirinya, karena ia tidak berkepandaian silat. Tapi tidak disangka, Ie ya dengan mata melotot membentak padanya. Hentikan langkahmu jangan meninggalkan ruangan ini. Ho Tiong Jong tidak senang dengan ucapannya si Nona. Pikirnya, betul-betul si Nona membentak seorang tua, hingga oleh karenanya menjadi menggigil tubuhnya dan hampir-hampir jatuh lemas. Enci Ie, kata si pemuda dengan suara heran, hati-hatilah sedikit dengan perkataanmu. Meskipun aku bukannya satu pendekar tapi aku tidak izinkan orang menghinakan sesamanya di depanku, apalagi orang yang dihinakan itu ada seorang yang ketahuan jujur dan baik hatinya, dapat orang berbuat demikian, tapi harus. Harus apa menyelak Ie ya? Harus membunuh dahulu aku jawab Ho Tiong Jong tegas. Hihihi, si wanita telengas tertawa. Meskipun tertawanya merdu, tapi romannya menyeramkan, karena kelihatan ia seperti sedang mendongkol sekali. Tiong Jong, apakah kau kirakah seorang gagah tanpa tandingan tanyanya? Bukannya maksudku untuk menonjolkan diri sebagai jagoan, tapi aku tidak senang kau perlakukan colopek semacam itu. Habis kau mau apa aku akan membelanya? Lilo set Ie ya kertak gigi ia gemas sekali terhadap si anak muda, sebab pikirnya, ia sudah banyak membuang budi menolongi anak muda itu, akan tetapi Tiong Jong saban-saban membela orang lain saja. Ia perdengarkan tertawa dingin. Tiong Jong, katanya. Sekali aku marah tidak seorang pun yang berani menghalang-halangi maksudku, maka sekarang kau mau apa? Ie ya sambil berkata menyerang Cho Kang Chai hingga ia ini ketakutan setengah mati. Tapi sebelumnya tangan Ie ya menyentuh dirinya, Hotiong Jong dengan gesit sudah lompat dan menangkis, hingga Ie ya terhuyung-huyung mundur. Bukan main marahnya si iblis wanita, dengan muka bengi siya sekarang menyerang pada Hotiong Jong. Tangan dan kakinya bergerak dengan berbareng, tapi si pemudahannya mengegos dan bergelit saja dari semua serangan Ie ya, tidak mau balas menyerang. Hatinya tidak tega, sebab ia banyak hutang budi kepada perempuan galak ini, biar bagaimana ia diserang hebat, selalu Hotiong Jong dapat mengegoskan dirinya dengan mudahnya. Tapi melihat serang-serangan Ie ya mengarah bagian yang tidak mematikan, seolah-olah tak memikirkan persahabatannya pada waktu yang lampau, diam-diam si pemuda merasa tidak senang. Pikirnya, jikalau ia minta penjelasan juga tak ada gunanya karena si Nona sedang sengit dan marahnya. Segera ia merubah gerakannya, kini ia mencoba menyerang dengan angin pukulan telapakan tangannya ternyata si Nona tidak tahan, ia mundur sampai 4-6 tindak. Gila kau bentak Nona Ie, sambil menyendur pada dinding. Tiong Jong hanya bersenyum, amarahnya si Nona makin memuncak maka ia sudah gerakan tubuhnya lompat ke atas dan menyerang dari arah ini ke batok kepalanya Hotiong Jong, tapi si pemuda dengan gesit sudah menghindarkan dirinya, kemudian ia menyusul melesat dan mereka saling menyerang di udara kosong, akhirnya Ie ya tak tahan juga. Ia jatuh ke lantai, sebelumnya ia bergerak Hotiong Jong sudah menekan bahunya dan kemudian menotok jalan darahnya, hingga si Nona jatuh lemas. Orang si Ho, kata si Nona gemas. Kalau kau menghina aku, nanti akan ku caci maki habis-habisan. Si Nona sangat gemas, bicaranya yang seperti hendak menangis karena tidak berdaya untuk mengatasi kepandainya Hotiong Jong, yang tidak sangka-sangka. Sama sekali dalam tempo pendek saja ada demikian hebat ilmu silat mi Hotiong Jong melihat si Nona seperti mau mewek merasa tidak tega. Rambutnya menjadi kusut bekas tadi bertarung, dalam keadaan seperti hendak menangis dan mengawaskan si pemuda dengan sorot mata panasnya, tampaknya Ie ya yang memang cantik wajahnya ada lebih cantik berlipat ganda. Pertama kali Hotiong Jong melihat kecantikannya si Nona sudah menggetarkan hatinya, kini untuk kedua kalinya ia menyaksikan dengan tegas kecantikannya orang bagaimana ia coba menekan debarannya tiang hati ternyata tidak menolong. Maka dengan cepat ia menarik tangannya yang menekan orang punya pundak yang halus lunak seperti kapas dan membuka totokannya. Parasnya agak jengah, kemudian berkata dengan hormat, Enci Ie, bukannya maksudku berlaku kurang ajar pada Enci, dari sebab kau menyerang keterlaluan mengarah bagian yang berbahaya, maka terpaksa aku memelah diri dari seranganmu yang bertubi-tubi tadi. Si pemuda menutup bicaranya dengan bersenyum manis. Wajah si pemuda yang tampan menawan dan pengawakannya yang gagah menimbulkan rasa suka, memang sudah lama menjadi kenangan wanita telengas. Cuma ia tidak bisa mengikat hatinya si pemuda itu, karena kelihatannya Ho Tiong Jong hatinya sudah jatuh pada Senggik Chiu dan Kim Hang Jie, dua gadis jelita dan putri dari dua orang ternama, ialah putri dari Sengke Epo dan Kim Leong Po. Meskipun demikian, satu tempo ia suka melamun dan merasa dirinya tidak kalah dalam kecantikan maupun dalam ilmu silat dari dua darah itu, hanya bedanya dirinya sudah terkenal sebagai iblis, maka ia merasa sangsi apakah Ho Tiong Jong dapat dipincuk oleh gaya tarik kecantikannya kalau mengingat kedudukannya ada kurang harum. Chok Hang Chai di lain pihak merasa heran kepada Ho Tiong Jong yang dengan tiba-tiba saja dapat berbicara begitu halus dan sopan santun melihat si cantik diam saja, maka Ho Tiong Jong berkata pula, Enci Ie, coba tolong ceritakan dari sebab apa kau marah-marah terhadapku dan tak memberi kesempatan untuk aku memelah diri. HMM menyahut nona Ie, masih kelihatan sombong sifatnya. Tapi Ho Tiong Jong ganda dengan penuh kesabaran. Sekarang begini, kata Ie, aku mau tanya kau bagaimana perlakuannya adik Seng terhadapmu. Ho Tiong Jong terkejut tapi lantas menjawab dengan sejujurnya. Baik, baik sekali, adik Giyok sangat baik dan berbudi terhadapku, untuk mana sukar aku melukiskannya. Hati cemburunya Ie ya meluap dengan tiba-tiba, maka wajahnya berubah lantas cemberut setelah mendengar jawabannya si nona. Huu, kata si nona sambil jebikan bibirnya, sangat baik, sukar dilukiskan, sekarang aku mau tanya kau, dia ada begitu baik terhadapmu tapi apa balasmu terhadap kebaikannya itu? Ho Tiong melongo. Diam-diam ia bergidik, pikirnya, apakah adik Giyok mengalami kejadian seperti yang dibayangkan oleh colokpek sebelumnya ia membuka mulut, Ie ya berkata lagi, Jawab, jawab pertanyaanku apa balasnya kau atas kebaikan adik Giyok? Enci Ie, aku masih belum paham akan bicaramu ini, HMM, belum paham, Ie ya menjebihkan bibirnya, kau tentu tidak berani berterus terang padaku, nah, biarlah aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi nanti ada lain. Orang yang akan membereskan jiwamu, setelah berkata Ie ya lantas berjalan keluar. Tapi seperti angin saja cepatnya Ho Tiong Jong sudah menghadang di pintu keluar, maka ketika Ie ya bertindak ia sudah dihalang-halangi, Ie ya tertawa dingin melihat kelakuannya Ho Tiong Jong. Kau ingin menahan aku di sini, bukan tanyanya gemas sekali. Bukan, aku tidak berani menahanmu, nah, kasih jalan buat aku berlalu dari sini. Ho Tiong Jong tidak berdaya melihat sikapnya Ie ya yang dingin dan saban-saban unjuk sikap yang mengandung amarah, maka ia tidak berani menanyakan lagi soal yang ia masih belum mengerti dari kata-katanya Ie ya tadi. Si pemuda jadi berdiri menjublek sambil mengawasi Ie ya naik kuda berlalu, sampai tidak kelihatan bayangannya. Tiong Jong, kau kenapa berdiri bengong saja tanya Cho Kang Chai, yang seketika itu telah menyusul keluar. Ho Tiong Jong kaget mendapat teguran sahabat tua. Tidak apa-apa, aku hanya belum mengerti apa maksudnya perkataan Ie ya tadi. Kalau dilihat dari pembicaraannya, dapat dipastikan ada banyak orang yang akan mencari dirimu, entah, lantaran apa kau bisa dicari mereka. Apakah mereka itu ada orang-orang dari Perserikatan Benteng Perkampungan? Tanda petik. Menyebut nama Perserikatan Benteng Perkampungan tanpa merasa Cho Kang Chai badannya menjadi menggigil seperti yang kedinginan. Ie Ho Tiong Jong yang menyaksikan itu merasa kasihan pada si kakek. Pikirnya, orang boleh mencari dirinya dan membuat perhitungan dengannya, tapi jangan mengganggu pada dirinya si orang tua, jangan mengaduk-ngaduk rumahnya yang barusan saja selesai dibangun. Ia sangat kasihan pada orang tua itu, yang disiksa sampai 20 taihun lamanya oleh sengeng dan baru saja mendapat kemerdekaannya lagi, lantas nanti dapat ditangkap kembali. Ia tidak lepaskan Ie ya sebab Ie ya tentu akan mengundang banyak kawannya yang datang ke situ, maka juga seketika itu ia lantas lompat melesat ke kandang kuda, di mana kudanya ada di pelihara. Cepat-cepat ia pasang pelanannya dan lantas lompat naik di atasnya, kemudian membeda lesnya supaya seng kuda lari keras menyusul Ie ya yang sudah lama pergi. Cho Kang Chai berteriak-teriak, Seperti mau memesan apa-apa, akan tetapi Ho Tiong Jong tidak peduli, ia pesatkan kudanya dan dilarikan sekencangnya supaya bisa menyusul si iblis cantik yang telah datang kepadanya dengan membawa teka-teki. Tidak lama ia kaburkan kudanya, tampak di depannya Ie ya sedang larikan kudanya. Si Nona juga mendengar kerapan kaki kuda, ia menduga pasti bahwa di belakangnya Ho Tiong Jong yang menguber padanya, maka ia sudah siap sedia dengan senjata ikat pinggangnya untuk menempur si pemuda. Ketika sudah datang dekat, Ho Tiong Jong berkata, Enci Ie, harapkah suka terangkan kedatanganmu tadi. Apakah kau datang membawa bala bantuan untuk membuat susah pada coloek? Ie tak menjawab, hanya ia menyerang dengan ikat pinggangnya yang panjang. Si Nona memang sangat mahir memainkan senjata itu, ia menyalurkan tenaga dalamnya ke ikat pinggang sehingga kelihatan seperti sedang menari-nari di atas kuda. Kelihatannya bagus sekali, sedang Ho Tiong Jong yang saban-saban disatroni oleh ikat pinggang itu telah berkelit ke sana-sini menggunakan kelincahan kudanya, tapi ternyata ia tak dapat mencegah ketika ikat pinggangnya Ie ya melibat dirinya sampai 10 libatan, hingga ia tidak berdaya. Ie ya kegirangan, pikirnya kali ini Tiong Jong akan menyaksikan kelihayannya. Tapi dibalik rasa bangga itu, ia pikir juga apakah Ho Tiong Jong kena dilibat oleh ikat pinggangnya itu hanya pura-pura kalah saja? Tapi biar bagaimana ia harus selesaikan kemenangannya itu, maka sebentar lagi ia mengentak ikat pinggangnya dan tubuhnya Ho Tiong Jong mencelat dari tunggangannya melayang ke dekat si cantik. Cepat cepst, Ie ya turun dari kudanya dan menghampiri Ho Tiong Jong yang masih tidak berdaya, ia telah memberikan totokan pada jalan darahnya, tapi alangkah rannya ketika ia merasakan jarinya yang halus ditusukan pada tubuhnya Ho Tiong Jong seperti juga ia menusuk papan baja. Ie ya menjadi jerih, pikirnya. Ho Tiong Jong sekarang bukan tandingannya, maka sebelum Ho Tiong Jong berdaya lebih baik ia cepat-cepat melarikan diri. Maka seketika itu, tanpa menghiraukan ikat pinggangnya lagi ia sudah lompat pula ke atas kudanya dan kabur dari sana dengan kecepatan kilat. Ho Tiong Jong melihat Ie ya meninggalkan ikat pinggangnya yang panjangnya 7-8 tumbak melibat tubuhnya, sudah lantas hendak memutuskan dengan kekuatan tenaga dalamnya yang dasyat, tetapi urung karena dipikir lagi kalau ia berbuat demikian ia tentu tidak senang hatinya, ikat pinggang yang sangat disayangnya itu, jika ia putuskan pasti ia tentu tidak senang hatinya, tidak mandang muka pemiliknya. Dari sebab itu, maka ia sudah menggunakan ilmu mengkeratkan tubuh untuk meloloskan diri dari gubetan ikat pinggang. Setelah mana, lalu ia gulung lagi dengan baik-baik barang si cantik, kemudian ia bawa naik kuda mengejar si nona, pikirnya, Ie ya melarikan kuda tentu akan mengundang teman-temannya untuk membuat susah cokeng cahit. Maka hatinya merasa cemas, ketika kudanya hanya dapat 10 li saja dan telah mogok karena kakinya terluka, terpaksa Ie ha Tiong Jong turun dan kudanya ia berdiri celingokan mencari-cari Ie ya, tapi orang yang dicari tidak kelihatan matah hidungnya. Tidak taunya Ie ya sudah masuk ke dalam rimba untuk menghindarkan diri kecandak Ho Tiong Jong. Dalam hatinya Ie ya berpikir, bahwa seumur hidupnya belum pernah jadi pecundang dan diuber-uber oleh lelaki. Baru kali ini ia mengalaminya, jadi sangat malu. Meskipun Ho Tiong Jong tidak menaruh cinta padanya, akan tetapi ia sangat mengagumi akan tenaga dalamnya Ho Tiong Jong sekarang ini. Entah dari mana Ho Tiong Jong sudah belajar ilmu kepandayan sedemikian tinggi, sehingga ia sudah bisa menutup jalan darahnya tidak dapat ditotok orang. Sedang ia jalankan kudanya sambil ngelamun, tiba-tiba mendengar orang menguber padanya dengan menggunakan ilmu jalan cepat yang hebat. Ketika ia menkleh, dilihatnya itu bukan lain dari Ho Tiong Jong. Ia jadi gemas dan dekat, maka ia lantas hentikan kudanya dan turun menantikan kedatangannya Ie Ho Tiong Jong. Tatkala mereka sudah berhadapan dengan suara dingin Ie yang menanya. Tiong Jong, kau terus-terusan menguberku, apa maksudmu? Oh, aku tidak berani mengganggu Enci, aku menyesal Enci tidak mau menceritakan duduknya urusan sehingga aku menjadi bingung, tapi, tidak apalah, hanya aku minta pertolongan Enci, setelah kembali berkumpul dengan orang-orang dari Perserikatan Benteng Perkampungan. Harap Enci tidak menceritakan tentang tempat tinggalnya Colopek, aku tidak tahu apakah selainnya Enci masih ada lain orang pula yang mengetahui tempat tinggalnya Colopek? Kenapa kau begitu sungguh-sungguh melindungi orang tua itu memotong si Nona? Ya, Enci, seperti tempo hari aku pernah cerita, bahwa Colopek sudah 20 tahun lamanya disiksa oleh Sengeng. Sekarang dia sudah dapat kemerdekaannya pula dan dengan susah payah dapat membangun rumahnya, sepantasnya dia dapat kebahagiaannya dalam melewati sisa hidupnya yang sudah tua. Selainnya aku, masih ada lagi seorang yang tahu, tapi dia orangnya sembarangan, aku khawatir dia tak dapat memegang rahasia. Siapa dia, Enci Ie? Aku tak bisa mengatakan padamu, karena kau tentu akan membunuh dia sekeluarga bukan? Tak mungkin aku akan berlaku sekejam demikian? Tapi Tiong Jong, aku heran sekali, kau mau korbankan diri untuk Cho Kang Chai, tapi kenapa berlaku demikian terhadap adik Gio Chin? Hatinya Iho Tiong Jong curiga, pikirnya, tentu ada kejadian yang tidak beres dengan dirinya Senggik Chin. Makanya Ie Saban Saban timbulkan nama si Nona yang menjadi kekasihnya itu. Enci Ie, katanya, sejak tadi kau menuduh aku bersalah saja sebenarnya ada kejadian apa dengan adik Gio Ksudilah Enci yang baik memberitahukan kepadaku yang rendah. Ho Tiong Jong bergurau sembari mesem, ia mengambil tindakan itu, dengan pengharapan Nona Ie akan ceritakan duduknya urusan karena dengan sikap serius ada ia menanya tidak juga mendapat keterangan yang tidak diingini. Mendengar kata-katanya si pemuda, mau tidak mau lilasat Ie ketawa juga, kau ini pengecut aku benci benar, katanya, dihadapanku kau masih berpura-pura tidak tahu saja. Kau boleh mengelabungi adik Senggik Chin dan Hang Jie, tapi aku hektometer. Ho Tiong Jong betul-betul kewalahan menghadapi Ie, ia yang masih terus terputar-putar bicaranya, tidak mau diajak berunding kelihatannya, apalagi mendengar dirinya dikatakan pengecut, hatinya Ho Tiong Jong merasa sangat perih. Ia tidak menjawab kata-katanya Ie tadi, hanya sebentar lagi terdengar ia mengelah nafas dan tundukan kepalanya. Untuk membuka mulut lagi, rasanya tidak ada harapan Nona Ie akan cerita duduknya perkara, maka pikirnya lebih baik ia balik lagi saja ke rumahnya Cho Kang Chai, sahabat tuanya itu. Mengingat si orang tua kedudukannya ada berbahaya, karena tempatnya sudah ketahuan, maka ia mengambil putusan minta si orang tua menyingkir dari gangguannya pihak Sengeng setelah mana ia akan mencari tahu halnya diokcin, sebab ada kemungkinan besar si Nona sedang ngalamkan kesusahan, jikalau dilihat kata-katanya Ie yang selalu menyesalkan padanya karena tidak menaruh perhatian kepada Nona Seng. Setelah kembali ia mengelah nafas, lalu putar tubuhnya balik ke rumahnya Cho Kang Chai, sambil tundukan kepala. Dengan pikiran kusut, Ie ia melihat kelakuannya si pemuda merasa kasihan juga. Sebenarnya ia sudah cukup mengocok si pemuda yang terus menghadapi teka-teki karena kata-katanya yang selalu tidak ada junturungannya. Ia berjalan kira-kira sepuluh li, tiba-tiba ia mendengar dari sebelah belakangnya ada suara kaki kuda yang dilarikan. Keruan ia menoleh itulah kuda putih yang dinaiki Ie ia. Ketika Ie ia hentikan larinya Seng Tunggangan dan memandang pada Ho Tiong Jong yang terus berjalan dengan tundukan kepala, seolah-olah ia tidak menghiraukan pada si iblis cantik yang jalan di sisinya. Waduh, lagi ngambek, nih kata Ie ia dengan suara merdu. Ho Tiong Jong tinggal terus berjalan tanpa menolahkan mukanya. Ie ia melihat sikapnya Ho Tiong Jong tidak menghiraukan padanya, tidak menjadi marah, malah ia berkata lagi, Aku tidak kira si orang siho yang berparas tampan menawan gede ambeknya. Ho Tiong Jong kini menoleh pada si iblis cantik, setelah memandang paras Ie ia yang bersenyum-senyum memikat, lalu tundukan lagi dan berjalan terus. Ie ia merasa menyesal telah berlaku keterlaluan kepada pemuda ini, yang parasnya cakep dan pengawakannya yang kokoh-kuat selalu merupakan bayangan di depan matanya. Mungkin si pemuda tidak bersalah, kenapa ia terus-terusan mendesak dan menyalahkan padanya. Ia memang tidak kasih kesempatan kepada Ho Tiong Jong untuk membela diri, karena hatinya merasa gemas atas perbuatannya Ho Tiong Jong yang disangkanya telah membalas budi kebaikannya Seng Giok Chin dengan kejahatan. Tiong Jong, kan jangan marah, apa kau ingin tahu duduknya urusan Ho Tiong Jong masih terus berjalan tanpa menoleh. Tiong Jong, betul-betul kau marahan sama encimu tanya Ie ia dengan suara merdu. Baru si pemuda menoleh kepadanya, sambil tertawa getiria berkata, Enci Ie, sebaiknya kau jangan ganggu aku lagi. Pergilah kau mengundang kawan-kawanmu. Ngaco kata Ie ia. Siapa yang hendak mengundang kawan? Aku mengundang kawan-kawan untuk apa? Untuk mencelakakan Cholopeg. Hai hai hai, Ie ia tertawa, aku yang bergelar lilaset. Kalau mau, tak usah mengundang kawan-kawan. Chokang Chai sudah lama celaka di tanganku, kenapa mesti menanti kedatanganmu dahulu? Iho Tiong Jong melengak, perkataannya Ie ia benar juga, kalau memang ia hendak membuat susah kepada Chokang Chai tidak perlu menanti kedatangannya. Tapi kenapa barusan kau hendak menyerang Cholopeg, dan perlakukan padanya dengan tidak mengenal aturan ia menanya? Itulah karena menuruti hatiku yang sedang angin-anginan, aku gemas padamu dan si tua bangka yang jadi sasaran. Hei, Enci Le, kau gemas padaku, kenapa Cholopeg dibuat sasaran? Ie ia membungkam wajahnya kemerah-merahan dan kenapa Enci Ie tegur SI pemuda. Karena aku, koma tidak tega, bukan? Oh, kau Tiong Jong.